Halo Gadget Lover, kembali di BlackExperience.com bersama gue Leng. Kali ini gue mau kenalin sebuah smartphone terbaru dari Asus, yaitu Asus Zenfone 3 Max. Nah kali ini kita mau bandingin Zenfone Max dan Zenfone 3 Max yang ukuran 5,5 inci. Mau tau apa saja perbedaan keduanya nih? Oke sekiranya, yuk! Nah dari segi desain, keduanya sudah berbeda. Dimana kan dahulunya Zenfone 3 Max ini tidak unibody, walaupun baterai di belakangnya juga gak bisa dicopot. Ini baterai gak bisa dicopot. Tapi di dalamnya ada 2 slot SIM card sama micro SD. Kalau Zenfone 3 Max, unibody gak bisa dicopot. Dan bahannya terbuat dari metal sepertinya nih. Antara atau lapisan metal. Penempatan tombolnya masih serupa. Tombol keluar dan tombol mengatur soluma dari sebelah kanan. Di kiri kosong untuk Zenfone Max, Zenfone 3 Max ada slot SIM card dan micro SD. Di bagian atas juga ada port audio 36mm. Di bagian belakang kamera sama di bagian bawah Zenfone Max ada speaker. Dan kalau di Zenfone 3 Max, speaker nya di bagian belakangnya. Koneksi kabelnya sama, masih smartphone micro USB. Terus di bagian depan ada kamera depan. Ada kamera depan, speaker dan sensor-sensor. Di bawahnya kompon navigasi yang juga masih belum nyala juga kalau di Zenfone 3 Max. Dari segi layar, keduanya memiliki ukuran layar yang sama yaitu 5,5 inci berjenis IPS LCD. Tapi bedanya kalau Zenfone Max terdahulu memiliki resolusi 720p. Kalau Zenfone 3 Max sudah Full HD. Kedua layar ini juga mendukung multi touch hingga 10 titik santuhan. Kecerahannya tampak di warna-warna cerah atau warna putih. Di Zenfone Max lebih agak kekuningan. Sedangkan kalau di Zenfone 3 Max lebih baik. Ya kalau kita lihat dari spesifikasi jeroannya. Asus Zenfone 3 Max ini naik sedikit. Kalau sebelumnya di Zenfone Max, dia pakai Qualcomm Stability 410. Intector-nya ada 4. Berkecepatan 1,2Hz. Kalau Zenfone 3 Max, dia pakai Octa-Core. Ya dari sisi kamera, keduanya pun berbeda. Di Zenfone 3 Max hadir dengan kamera utama resolusi 13MP. Dengan dukungan LED Flash 2 dan laser autofocus serta Face Detection. Nah di bagian depan, jika Zenfone 3 Max menggunakan kamera resolusi 8MP. Zenfone 3 Max dan Zenfone Max versi ke dahulu menggunakan kamera 5MP. Mata hasil tangkapan kamera Zenfone 3 Max. Dan Zenfone Max, ini dia. Terima kasih sudah menganisasi wadah coaches yang me conheredit di lampENT zidra otraks yang ber video's. Uranus 9 Musus Keronggulan seri Max terletak pada baterainya, dan itu juga ada dalam seri Zenfone 3 Max. Zenfone 3 Max ini adun dengan baterai khususus hadam 1100mAh. Sedangkan, kalau yang lama, kapasitasnya 5000mAh. Seperti pada seri terdahulunya, Zenfone 3 Max juga bisa reverse charging, yaitu dia bisa nge-charge perangkat lain lewat USB yang disediakan. Perbedaannya, sepertinya kalau Zenfone 3 Max ini, walaupun dia ada dikasih kabel USB OTG, tapi dia nggak support flash disk. Sedangkan kalau di Zenfone Max, langsung connect, kayak maybe storage baru. Terima kasih telah menonton! Ya, segitu aja yang review dari gue. Pepabibrakis.com, kontak review-review selanjutnya. Ciao!